Biginya dibuang, walaupun ada yang hilang dari tubuh si kambing, ya, tapi tujuannya gemukin. Kambing yang dikebiri itu gemuk, ya enggak? Sebab makannya jadi semangat, kalau dikebiri kan kawin kagak. Iya, karena dikebiri jadi dagingnya gemuk, badannya gemuk iso atau rekabuk iso. Iya enggak, iso buat badannya. Jadi kalau melihat kambing gemuk apa kagak, lihat pundaknya. Kalau pundaknya diginiin, nah jeleng itu kuruh itu. Itu kalau laki-laki bisa ngerokok bisa dijadikan asbak. Itu kalau dimandiin itu disetim, pelangantong itu air. Kalau buruk, iya. Jadi kalau kebirian boleh. Itu orang Arab udah pada kerjain. Binatang kebirian namanya khosi. Ya, itu dari zaman dulu udah dilakukan. Karena tujuannya buat gemukin, walaupun ada yang hilang, ya, dan dimakan orang, itu dibolehin. Eh, ada orang katrok juga. Pengennya minta hadis. Mana ustadz hadisnya kalau kambing kebirian boleh bakal korban. Ini kiai ditanya begitu. Dan si kiai ngeliat orangnya. Karena ini orang, bukan orang pelajar, bukan tukang ngaji. Gue bacain hadis juga berjumat. Akhirnya tukang ngaji jawaban asal-asalan. Oh, kalau mau tahu dalil binatang kebirian boleh bakal korban. Nih, dalilnya. Biar kata buntung habis di kebirian, masih boleh bakal korban. Kan kalau orang awam kalau udah ada banyak aram-aramnya, yudah. Kayak gitu. Jadi itu masalah kebirian. Dan selanjutnya terkait masalah korban juga, Bu. Terima kasih.